Pemerintah menetapkan aparatur sipil negara kementerian atau lembaga yang berstatus lajang menjadi prioritas untuk pemindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Kebijakan pemindahan ASN ke IKNID ditetapkan usai pelaksanaan rapat terbatas Menteri Pendaya Gunaan Aparatus Negara dan juga Reformasi Birokrasi bersama Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu dengan menimbang kesiapan hudian dan perkantoran di ASN. ASN dengan status lajang ini akan pindah pada tahap awal. Sebelumnya jumlah ASN yang akan dipindahkan pada 2024 adalah sebanyak 11.911 orang dari 36 kementerian atau lembaga. Namun usai melihat kesiapan fasilitas hudian, jumlah ASN yang akan dipindah hingga Desember 2024 adalah sebanyak 3.246 ASN dari 36 kementerian atau lembaga. Jumlah itu belum termasuk jumlah anggota keluarga. Menteri Pendaya Gunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas juga memaparkan 3 skema pemindahan ASN ke IKN disesuaikan dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hudian. ASN yang pindah pertama kali akan menerima tunjangan pionir. Besarannya masih dalam tahap finalisasi bersama dengan Menteri Keuangan. Skema kedua yakni melalui rekrutmen CPNS khusus untuk penetapan di IKN. Dan skema ketiga dengan melakukan mutasi pegawai dari pemerintah daerah di sekitar IKN yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Status kepegawaian pelamar yang lulus akan berubah menjadi pegawai otorita ibu kota Nusantara. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi